Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Insinyur Haji Jokowi Dodo yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatan. Setelah mencermati dengan sesama kesungguhan Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami meyakini bahwa Indonesia semakin optimis menyongsong masa depan yang gemilang. Pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung jawab kita semua. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu. Berbahurnya ancaman militer dan non-militer mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi. Kita juga menyaksikan ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, persaingan semakin tajam, dan perang dagang semakin memanas. Kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman tersendiri terhadap ideologi kita, yaitu Pancasila. Dengan membonceng fenomenal globalisasi, nilai-nilai individualitis, riblarisme, dan ekstrimisme telah mentransformasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seolah harus terima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Namun seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, akan terasa ringan jika kita pikul bersama. Kita harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Saling bahu-membahu, bergotong-royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berkotong-royong, tantangan yang berat akan terasa ringan. Kita satu saudara harus bahu-membahu, bergandeng tangan, meraih masa depan Indonesia yang maju dan gemilang. Semoga Allah SWT melindungi setiap langkah besar saudara presiden dan wakil presiden, langkah kita semua untuk kemajuan bangsa dan negara. Amin, ya robbal alamin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita mewajibkan doa bersama kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga presiden dan wakil presiden dan kita semua dapat menjalankan kewajiban konstitusional sesuai amanah yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kami persilahkan kepada Imam Besar Masjid Istikal, Saudara Profesor Dr. Nasruddin Umar, MA, untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya memohon kepada hadirin-hadirat untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya pada kesempatan ini memimpin doa secara agama Islam. Al-awa'u Mawlana wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa attiba'ihi ila yawm al-qiyamah. Allahumma inna nasaluka bi'azim qadhim karimi iza si izzatik wa ta'yidi tahmidi ta'myidi abdamat wa bi'ayyumi layyumi dawami muddatik wa bi'ridwani gfrani adni maghfritik wa bi'rafii badi'i manii sultanik wa bi'rahabuti adamuti yujabaruti jalalik Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Karena pada sore hari ini, hambamu baru bisa, hambamu bisa melaksanakan sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hasil pemilihan umum masa jabatan 2019-2024. Hambamu memohon kiranya acara pelantikan ini membawa berkah untuk kami segenap warga bangsa Indonesia. Semoga seremoni acara pelantikan ini menjadi starting point untuk mewujudkan bangsa kami sebagai Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Mawlana, hambamu telah melaksanakan seruanmu untuk memilih pemimpin terbaik bangsa kami melalui musyawarah. Sebagaimana engkau perintahkan di dalam ayatmu Bermusyawaralah satu sama lain dalam menyelesaikan satu urusan Pada hari ini kami tiba pada puncak pesta demokrasi kami Dengan melaksanakan pelantikan hambamu yang terpilih Sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 Kami sadar bahwa kedua hambamu ini adalah manusia biasa Yang tak luput daripada keterbatasan dan kelemahan Namun kami yakin dengan bimbinganmu dan doa kami semua Maka insya Allah hambamu akan mampu mengemban amanah suci dan berat ini dengan baik dan berkah Ya Allah, Ya Latif, Ya Nasir Masih panjang jalan yang kami harus lewati Masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi Dan masih banyak perjuangan yang harus kami tempuh Seberat apapun tantangan itu Jika engkau hadir bersama kami Menuntun, mengawasi, mengingatkan dan membantu kami Maka insya Allah tantangan itu akan kami lewati dengan mudah dan penuh keajaiban Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada Presiden dan Wakil Presiden kami Beserta segenap aparat penyelenggaran negara kami Bahu-membahu bersama segenap warga bangsa Untuk memelihara Kesatuan dan persatuan kami Di bawah payung besar NKRI Jauhkanlah kami dari segala bala Musibah dan perpecahan yang bisa menyedot energi bangsa kami Berikanlah kemudahan dan kemampuan Untuk merealisasikan cita-cita luhur para leluhur kami Memajukan kesejahteraan umum Ikut melaksanakan keterjaban dunia berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Ya Allah, Ya Hadi, Ya Hak Engkau lah yang maha mengetahui segala kelemahan hambamu Baik sebagai pribadi maupun sebagai warga bangsa Berikanlah kesadaran kepada kami semua Untuk memahami kekeliruan dan kelemahan kami Tunjukkanlah kami bahwa Yang benar itu benar Yang salah itu salah Dan berikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran Dan menjauhi kesalahan Ya Allah, Ya Wakil, Ya Halim Pada akhirnya Inilah kami semua para hambamu Menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu Bimbinglah kami Tuntunlah kami Genggamlah kami Dan jangan pernah engkau meninggalkan kami Sungguh nikmat hidup di dalam genggamanmu Di dalam balutan NKRI Di bawah falsa Pancasila dan Unan Nasar 1945 Dan dengan moto Binnika Tunggal Ika Rabbana atina fid dunia hasana Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!